Intro Assalamualaikum adik-adik Hari ini kita akan kembali membahas salah satu materi dalam Introduction to Linguistic yang tema judul kali ini yakni Language and Linguistic Selamat menyimak ya Oke adik-adik Untuk materi Language and Linguistic Ada empat hal yang akan kita diskusikan atau kita bicarakan disini yang pertama adalah Language and Linguistic itu sendiri yang kedua Language and Its Definition atau bahasa dan juga definisinya yang ketiga adalah Linguistics and Its Definition dan yang terakhir adalah Branches of Linguistics Nah adik-adik sekarang kita akan membahas materi yang berjudul Language and Its Definition Pada slide ini terdapat dua definisi bahasa yang pertama diungkapkan oleh Delahanti and Garvey pada tahun 2014 dalam bukunya yang berjudul The English Language From Sound to Sense Delahanti and Garvey mengatakan bahwa Language is a system that connects private thoughts with public symbols Jadi menurut mereka Bahasa merupakan suatu sistem yang menghubungkan antara pikiran pribadi seseorang atau pikiran pribadi manusia dengan simbol-simbol umum Simbol umum inilah yang dimaksud dengan bahasa Simbol disini misalnya ABCD atau yang dikenal dengan abjad Jadi setiap abjad ini merupakan satu simbol atau satu lambang bahasa Kemudian pada tahun 2006 Ronald Wardak dalam bukunya yang berjudul Introduction to Sociolinguistics juga mengatakan memberikan definisi tentang bahasa What is language? Menurut Wardak, language is what members of a particular society speak Jadi menurut Wardak, bahasa itu merupakan apa yang digunakan oleh anggota masyarakat tertentu sebagai alat komunikasi Nah, oleh karena itu dapat ditarik suatu kesimpulan atau definisi terkait dengan bahasa Yakni bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia Baik itu terucap maupun tertulis Baik itu lisan maupun tulisan Dan dalam hal ini Bahasa itu berisi atau mengandung penggunaan kata yang terstruktur dan juga secara konfesional Maksudnya secara terstruktur artinya Suatu bahasa atau suatu ucapan akan memiliki makna apabila dia terstruktur Dan secara konfesional Konfesional disini maksudnya adalah yang dipahami Yang diketahui oleh masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut Oke adik-adik sekarang kita akan membicarakan tentang fungsi bahasa Disini telah ada 6 fungsi bahasa secara umum ya Yang pertama adalah bahasa yang berfungsi sebagai alat komunikasi Yang kedua adalah sebagai ability function atau fungsi bahasa yang digunakan pada saat kejadian tertentu Atau pada saat itu juga Yang misalnya saja ketika kita di jalan Tiba-tiba melihat suatu aksi kita akan kaget Maka kita akan mengeluarkan suatu ungkapan tertentu Misalnya wah atau aduh seperti itu ya Itu namanya prompt action artinya bahasa yang terlontar Karena suatu aksi yang saat itu terjadi Yang kedua Sorry yang ketiga Yang ketiga sebagai obligatory function atau commit oneself to do something Disini maksudnya adalah Bahasa yang diungkapkan untuk memerintahkan Atau mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu Dan disini biasanya fungsi bahasa ini banyak kita temukan pada surat-surat edaran atau pengumuman Seperti itu ya Jadi yang keempat adalah poetic function Fungsi bahasa ini banyak kita temukan pada syair, puisi, ataupun lagu ya Terus yang kelima itu adalah contact function Contact function disini berfungsi ketika terjadi interaksi antara satu atau dua Seseorang yang terdapat dalam suatu masyarakat tertentu Yang terakhir adalah informative function Informative function ini digunakan ketika ada satu atau dua orang yang saling bertukar informasi Oke adik-adik Kalau sebelumnya kita membahas tentang definisi language Sekarang kita akan masuk pada definisi linguistik Disini ada tiga definisi linguistik Yang pertama yang diungkapkan oleh Peter Matthew dalam The Concise Oxford Dictionary of Linguistics yang terbit pada 2005 Dan yang kedua yang diungkapkan oleh Edward Finnegan Dalam bukunya yang berjudul Language, It Structured and Use, The Sixth Edition Jadi pada kedua dan bahkan ada tiga disini definisi linguistik Dapat disimpulkan bahwa Linguistik concerned on human language Yang artinya bahwa linguistik itu berkaitan dengan bahasa manusia Oke adik-adik sekarang kita fokus pada pembahasan branches of linguistic atau cabang linguistik Disini ada enam cabang utama linguistik ya Yang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan mikro linguistik Yang pertama adalah fonetik Yang kedua adalah fonologi Yang ketiga morfologi Yang keempat sinteks Yang kelima adalah semantik Nah yang terakhir adalah pragmatik Fonetik dia fokus pada pembahasan speech sound Fonologi dia fokus pada pembahasan fonen Morfologi dia fokus pada pembentukan struktur kata Sementara sinteks dia fokus pada pembahasan struktur Pembahasan pembahasan pembentukan struktur Kalimat, frasa maupun klausa Sementara semantik dia fokus pada literal meaning of phrases and symptoms Atau makna literal dari frasa dan juga kalimat Yang terakhir adalah pragmatik Nah pragmatik ini bedanya dengan semantik adalah Pragmatik lebih kepada konteks kalimat atau kondisi situasi Yang terjadi pada suatu discourse atau wacana Oke adik-adik Sekarang kita akan membahas lanjutan dari branches of linguistic Pada slide ini kita akan membahas tentang will of linguistic Yang merupakan lanjutan dari branches of linguistic Will of linguistic ini dikemukakan oleh Maharaj dalam jurnalnya pada tahun 2000 Dalam artikelnya pada tahun 2000 yang berjudul ya ini Silahkan adik-adik baca Kemudian disini untuk mengingatkan adik-adik kembali bahwa Yang merupakan micro linguistik adalah Fonetik, fonologi, sinteks, semantik, dan pragmatik Sementara yang berada pada lingkaran terbesar ini Inilah yang kita sebut sebagai makro linguistik Karena mereka sudah dikaitkan dengan ilmu-ilmu di luar bahasa atau linguistik itu sendiri Contohnya saja literature atau sastra Untuk membahas bahasa dalam sastra Dikenal dengan stylistik Ini tentang keindahan berbahasa Terus ada filosofi atau filsafat Dalam filosofi-filsafat kita mengenal dengan Ilmu bahasa dalam filsafat dikenal dengan philosophical linguistik Untuk antropologi atau ilmu budaya Maka ada juga yang dikenal dengan anthropological linguistik Untuk ilmu sosial atau ilmu budaya Di sini ada sociolinguistik Untuk psikologi, ilmu kejiwaan Kita mengenal adanya dengan psycholinguistik Dan untuk bahasa Kita juga mengenal adanya applied linguistik Dan untuk computer atau artificial intelligence Kita mengenal adanya ilmu bahasa Yang juga dinamai dengan computational linguistik Oke adik-adik demikianlah materi kita Yang berjudul language and linguistik Pada video kali ini Insya Allah kita akan membahasnya Lebih detail lagi pada video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!